Terima kasih Namanya air horn Berguna untuk memasukkan udara Kedalam intake manifold Terus disini Ada Akselerator pump Berguna untuk Mengatur kecepatan Saat gas Injak secara spontan Injak secara spontan Ya dan sekarang kita akan Membuka bagian dalamnya Ya di bagian dalam Terdiri dari Pelampung Dan Nedel Dan Nedel palep Nedel palep berguna untuk Membuka dan menutup Membuka dan menutup Saluran Dari pompa bensin Ke floating chamber Terus disini Ada power piston Power piston berguna untuk Memompa 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 secara bertahap Disini ada floating chamber Floating chamber Berfungsi untuk Tempat penyimpanan Bahan bakar Terus Yang disini Ada drain bolt Drain bolt Berguna untuk Mengeluarkan Gas Mengeluarkan bahan bakar Yang ada di Floating chamber Terus selanjutnya Ada Imas Imas berguna untuk Mengatur campuran Udara dan bahan bakar Pada saat Needle Imas itu Artinya Inject Needle mixture Needle mixture Needle mixture Adjustment Adjusting Adjusting Screw Screw Terus ada Isas Isas disini Berfungsi untuk Mengatur gas Isas itu Needle speed Adjusting Needle speed Adjusting Screw Screw Ya disini ada Jumper valve Berguna untuk Mengatur throttle Secondary throttle Yang ada Di dalam Intake manifold Ya disini ada Tali gas Berguna untuk Gas Ya disini Disini ada Trotol 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 primer Dan trotol Sekunder Kedua trotol ini Berguna untuk Mengatur Masuknya Udara Disini ada Airbreder 1 Dan airbreder 2 Airbreder 1 Dan 2 Berguna untuk Menambah Atomisasi Bahan bakar Menjadi gas Ya disini ada Powerjet Powerjet Berguna untuk Mengalirkan Bahan bakar Dari Full pump Ke small venturi Disini ada Primary Nuzle Dan Secondary Nuzle Kedua Kedua benda tersebut Berfungsi untuk Memasukkan Campuran Bahan bakar Dan udara Ke intake manifold Ya disini ada Slowjet Slowjet Berguna Untuk Membuat Atomisasi Bahan bakar Menjadi gas Ya disini Ada Powerjet Powerjet Berguna Untuk Menjemburkan Bahan bakar Dari Akselerator Pump Minjemburkan Al Dari Kedua